Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue Wismu Pukul Pukul Kalian yang geling, tetap ikutan jadi Pukul 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 Nah, di video kali ini, buka yang berbahasa Espan Screen Bersama dengan gue Nah, dia ini udah malam melintang di dunia Perkespanku Kurang lebih 9 tahun ya, dari 2011 ya bang Ini kan boleh kenalin diri dulu gak? Halo, saya Raiyuskuat Ini satu marketing di Dilarang Dilarang Jakarta Timur Gue sih disini mau kolaborasi ya sama perempuan Mbak Ayu ya, karena jujur aja aku kurang ngerti banget Tentang Vespa, jadi gue harus membawa ahlinya Di Vespa ini Ini kan Vespa Screen ya perempuan Ini Vespa Screen yang Racing ya Vespa tuh ngeluarin ini dalam rekam sih Sebenarnya tuh Sebenarnya tuh Nah, sebenarnya Nanti kayak Casing yang malam ya Namanya Kayak 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 Sebenarnya dia Tau 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 Tidak tahu sih, nah yang jadi pertanyaan itu bidangnya siapa ya? Bidangnya siapa ya? Wah jujur ya. Yang ini kan anaknya itu kuing nasibuk ya? Gak ada nasibuk ya. Fespa ya. Kalau lo boleh tahu dong, ini kan limited edition ya itu aja? Ya, limited edition. Kira-kira di Indonesia itu ada berapa unit sih? Setelah saya sih, di sekitar 200 unit. 200 unit ya untuk seluruh Indonesia. Jadi salah satu motor yang bakal langka nih di arah kedepannya ya. Mestinya karena saat ini sih tim masih ready ya. Seperti itu pun tinggal beberapa unit aja. Buat yang siapa cepat dia dapat. Gitu dia, maka dia membuat video ini tuh. Gak keburuk keabisan. Kari kemarin yang primavera tuh udah keburuk keabisan. Jadi gak bisa bikin poten. Sayang banget gitu kan. Nah, kalau lo boleh tahu di banknya, karena harganya benar sih. Untuk harga screen limited edition ini. Untuk kondolnya Jakarta itu di Rp 54.600.000. Itu harga resminya di Jakarta. Harga resminya di Rp 54.600.000. Namanya deh harganya Rp 54.600.000. Rp 54.600.000 ya. Kalau ada screen yang biasa, yang S ya. Screen yang S itu harganya saat ini di Rp 49.600.000. Kalau selesai dari Rp 5.600.000. Rp 5.600.000 ya. Rp 5.600.000 ya. Rp 5.600.000 ya. Rp 5.600.000 ya. Ya, kalau menurut. Ya, kalau menurut. Kalau menurut. Ya, karena bedanya sih. Kalau menurutnya sih yang dibedakan sih. Sebenarnya tidak mungkin banyak kebedaan dari fitur yang biasa. Tentunya case. Karena dari spesifikasinya masih sama. Kembali tampilannya semua masih sama. Kodi-nya juga. Untuk kodi masih sama. Ya. Tentunya. Tentunya. Hidup. Apa namanya. Tampilan fitur-fiturnya aja yang dibuat. Bebitin atau kebedaan semua. Yang berguna isinya. Terus warna. Yang diteranya. C acid-c acid-care. Terutama warna itu. Sepertinya. Ini ada perbedaannya salah satunya dari list, kita lihat list satu, masih masih list satu yang mereka. Ini cat ya? Ya sebagian ada catnya untuk markup nasi ini. Tapi kalau untuk list markup atau list markup ini, itu lebih kayak karting. Itu yang beda dari sepertinya biasa itu salah satunya logo. Logo limited edition-nya itu yang terpuliskan. Sprint racing CC360 ada di box bawah ya. Setelahnya, maka lagi bisa dilihat, bisa cek. Jadi kalau misalnya yang udah punya motornya 200, terus coba-coba miru gitu sama lain secara cek. Ya warna putih kan yang biasa ada ya. Tapi yang bikin ngebedain itu ada nyebox ya. Jadi ada M6-nya atau M6-nya ya. Yang bener-bener, asli, spring. Nah, sejati itu dari jurnya ada pembinaan. Sementara naris putih. Kulit-kulit seperti biasanya. Tapi dari kulit-kulit yang berbeda kali ya. Kulit-kulit apa? Ya ini sih kulit-kulit badan sih. Kulit sunat ya itu. Ya. Aku tiba-tiba pakai kulit sunat itu diulus-hulus. Jadi lebar jurnya gitu. Ya ada... Menyumpai jaris ini ya. Daris akhirnya dari sini. Kelanjutnya. Kulit-kulitnya lebih kental. Ini akan berubah dari sini. Mungkin untuk kulit-kulitnya sendiri itu berbeda dengan spring-nya biasa dengan spring-nya sih. Kulit-kulitnya berbeda. Terus untuk velok mungkin masih sama ya. Untuk palangnya. Tapi mungkin ada beda di warna. Di warna chat ya. Chatnya-beda yang bagus. Bagus ya. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Tonton-tonton terus video ini sampai habis. Biar tahu apa aja detailnya. Pembedaannya antara spring biasa sama spring racing. Dan spring sport ya. Ada tiga jenis ya, spring-nya. Spring 150. S-I-GN. Spring S-150. S-I-GN. Spring S-150. Dan satu lagi, spring racing 60. S-150. S-I-GN. Tiga harga yang berbeda mula. Tiga harga yang berbeda ya. Itu kalau yang biasanya empat ujuh seratus. Sekian waktu itu terlihatnya. Spring S-150. S-I-GN. Seperti harga yang berbeda. S-I-GN. Tiga harga yang berbeda. Jangan lupa. Ini kalau kita lupa sekarang kan. Pengen nih. Teman-teman pengen beli itu. Caranya gimana sebenarnya? Ya bisa jangan langsung. Kalau di dalam memanuhnya. Jadi jangan langsung saja. 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 Nah buat teman-teman yang pengen tahu. Cara pembelian. Vespa Spring Racing secara cash ataupun kredit. Bisa hubungi siapa? Bang baik setelah. Dengan G. Nomor PA di posisi ini tadi G. Atau gua juga bisa dihubungi di sini. Nanti bisa kita bantu. Untuk proses pembelian motor. Spring Vespa Racing. Spring Vespa Racing 60 secara cash ataupun kredit. Nah jadi bisa kita bantu ya. Jadi teman-teman silahkan hubungi aja kita di nomor yang ada di bawah sini. Pasti kita bantu ya teman-teman. Prosesnya ya. Prosesnya pasti mudah ya bang ya. Ya mudah. Pokoknya mudah. Yang penting kita usahin motor bisa sampai ke rumah teman-teman. Eh gak biar bisa pamer gitu. Karena sekarang ini motor limited edition. Emang gua pengen kasih tau nih buat teman-teman. Kalo gua belum beli tuh. Dampaknya apa teman-teman? Dampaknya ya. Dampaknya ya. Ya hanya sebuah ini salah aja. Salah. Ya salah. Karena satu. Motor ini limited edition ya. Ada yang terlalu banyak sebuah ini. Yang punya kerusian misalnya. Dan yang akan keluar lagi. Yang kedua. Motor ini normal limited edition. Mungkin saat ini. Pertama di seorang dunia. Itu paling sisa sekitar. Bukan lebih sekitar. Karena lebih sekitar. Karena lebih sekitar. Dan itu pun dalam sehari. Dan bisa ditempat. Pasar kelima yuk ini. Sejum hari ini. Bayangnya kalau cuma 15 sirit. Yang paling sekitar. Tiga hari itu. Yang paling lapang. Satu minggu. Ya kemungkinan video ini di upload. Motornya udah gak ada ya. Hehehe. Nah itu. Tapi tenang ya buat teman-teman. Yang ngerasa. Gue salah tapi gue pengen. Pasar gitu. Pengen punya Vespa. Setelah ini. Gak lupa. Hubungin kita di bawah sini. Nanti kita cariin di media. Karena. Di dunia Vespa ini. Keunikannya tuh. Vespa. Motor bekas. Motor-motor lainnya. Motor bekas itu. Harganya jatuh. Cuma kalau di Vespa ini. Dia kebalikannya. Begitu. Skoknya habis. Di dealer. Harganya di luar tuh. Bisa melanggung tinggi. Ya gak? Contohnya di Vespa. Eh. Primavera ya. Primavera. Apa ini? Seng. 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 Mereleksikan segala macem. Semua Vespa. Warnanya dicampur adukan. Nah itu. Di kolaborasi ya. Menjadi satu Vespa yang. Warnanya unik banget. Dan. Pasti dimikir sukses. Dan itu. Harganya sekarang tuh. Udah sampe. Dua kali empatnya. Padahal motornya. Baru sekitar sebulan. Ada di bulan. Belum ada ya. Ada di bulan September. Nah ini di bulan Oktober. Platformernya. Belum ada kan. Udah dijual sama orang itu. Bisa mencapai dua kali empat. Dari harga kotekan. Di dealer. Rendahnya. Nah ini kita gak tau nih. Di. Luar acara bisa digandinya. Seperti apa. Kalian. Pencinta Vespa. Atau kolektor Vespa. Atau pengusaha bisnis jual beli Vespa. Bisa banget nih. Buat menarukan uang investasinya. Buat menarukan Vespa. Hei. Hei. Wie. Hei. Geek. Hei. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton